Halo, selamat siang anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran 3, buku 2G, Supermatia. Kalian buka halaman 72 ya. Tony dan Made sering bermain bersama. Mereka bermain layang-layang di lapangan. Setelah lelah bermain, mereka beristirahat. Mereka istirahat di bawah pohon rindang. Di atas pohon, Made melihat seekor burun biu. Made teringat akan fabel yang pernah dibacanya. Fabel itu bercerita tentang burung biu. Dan dengarkan ya cerita yang pernah dibaca. Made ini, anggap saja Bupi Fin jadi Made. Kesahabatan Kakak Tua dan Biu. Sebuah pohon yang rimbun, adalah seekor burung kakak tua dan burung biu. Kakak tua dan biu bersahabat baik. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Mereka bermain dan mencari makan bersama. Mereka saling membantu dalam setiap kegiatan. Sama seperti hari-hari sebelumnya, hari ini kakak tua mengunjungi rumah Beu. Beu, di aku, kakak tua. Jawab, ucap kakak tua. Masuk saja, aku di dalam. Jawab Beu lemas. Aku mau mencari buah segar di hutan. Kamu mau ikut tidak? Tanya kakak tua. Aku sepertinya tidak ikut, kakak tua. Padanku lemas sekali. Jawab Beu. Kak tua pun menghampiri Beu yang terpaling di tempat tidurnya. Pada apa denganmu, Beu? Mengapa wajahmu bujat sekali? Tanya kakak tua. Beu pun menceritakan perjadian yang dialaminya sehingga ia sakit dan lemas. Kemarin sore, saat terbang di hutan sendirian, Beu ke hutan untuk mencari makan. Namun, saat hendak kembali ke sarangnya, Beu bertemu dengan se-eku elang. Elang itu sangat kelaparan. Elang itu ingin merebut makanan yang dibawa Beu. Mereka pun terbang berkejaran. Beu terus terbang untuk menyelamatkan diri. Namun, karena terlalu lelah, Beu pun terjatuh. Makanan yang dibawa Beu pun hasil direbut elang. Beu kembali ke sarangnya dengan tangan kosong. Ia pun harus berjalan kekegi ke sarangnya karena sayapnya terluka saat jatuh. Mendengar cerita Beu, Kak Tua pun merasai. Lain kali, kamu jangan pergi sendiri ke hutan. Ditahu aku, agar aku bisa menemanimu. Kak Tua menasehati. Baik, Kak Tua. Lain kali, aku tidak akan pergi sendirian. Jawab Beu. Sekarang kamu istirahat saja ya. Aku akan mencari buah untukmu. Kak Tua. Kamu akan pergi ke hutan sendiri. Menyapi Beu kawat. Tidak. Aku akan mengajak supaya dan kerak menemaniku. Dikap Beu. Kak Tua. Jokarlah. Kamu hati-hati ya. Maafkan, aku merepotkanmu. Bercap Beu. Tentu saja tidak merepotkan. Sebagai teman, harus saling bantu, bukan? Kak Tua. Terima kasih, Kak Kak Tua. Sahut Beu. Anak-anak, cerita tentang Beu dan Kak Si Kakak Tua ya. Kalau kita ingat kembali, ada berapa tuah dalam cerita. Ceritanya ada dua. Dua tokoh, yaitu si Kakak Tua dan Beu. Ada satu lagi yang diceritakan Beu. Itu siapa? Ya, si Elang ya. Nah, jadi ada tiga. Tokoh dalam cerita. Peristiwa penting dalam cerita itu. Apa ya? Si burung Beu, sakit. Sakitnya karena apa? Karena kemarin saat mencari makan, makanannya direbut oleh Elang. Sampai akhirnya dia terjatuh dan sayapnya terbuka. Nah, tempat dan waktu dalam cerita. Ini waktunya kira-kira maksudnya ya. Dan tempatnya adalah di butang. Iya. Nah, sikap kok dalam cerita. bagaimana? Si Kakak Tua rela membantu. Nah, ini yang perlu kita apa? Terapkan dalam diri kita ya. Selalu siap terlalu membantu temannya. Ya. Yang burung piu burung piu ini agak lemah ya. Lemah maksudnya itu fisiknya. Secara fisiknya. Ya, lemah. Nah, berjaduh itu ya. Nah, dia merasa ketua ini seperti kakaknya sendiri. Sehingga dia menguatkan juga. Nah, itu tandanya dia menyayangi ketua. Nah, terus tokoh yang ketiga yaitu si Elang. Nah, si Elang ini tanpa kata-kata ya. tapi dia langsung merebut milik orang lain. Nah, itu boleh dicontoh atau tidak? Ya, pasti boleh. Nah, ya. Jangan sampai kalian merebut barang milik milik orang lain. Oke, kita lanjutkan bawahnya. Sari sore hari, Nina dan teman-teman sering bermain di lapangan. Made Tony gemar bermain layang-layang. Nina dan Lani gemar bermain lompat tali. Walaupun permainan mereka berbeda, mereka saling mengganggu. Nah, besok mat saling menanya ya untuk mengisi kolom di halaman 75. Nah, jangan diisi di situ, kita sediakan kolom di buku tulis kalian ya. Nah, kita semuanya lebih banyak, tidak hanya tiga kan? Nah, sekarang kita lanjutkan di ayo berhitung. Banyak anak yang bermain layang-layang. Layang-layang terbang tinggi. Warna layang-layang bermacam-macam. Nah, kita perhatikan gambar di samping. Layang-layangnya ada yang warna merah dan biru. Jika buku Ivin menanyakan warna merah, nah, merahnya ada berapa? Merahnya ada dua, birunya ada dua juga. Kalau buku Ivin menanyakan warna merah, berarti kalau dibaca sebagai pecahan menyatakan satu, dua, atau setengah dari layang-layangnya, jumlah layang-layang seluruhnya. Ataupun kalau dibalik yang warna biru, warna biru juga, warna biru ada dua menjadi satu bagian dari dua bagian itu, yaitu layang-layangnya yang jumlahnya empat, kelompoknya sendiri merah, dikelompokkan biru. Jadi, ada dua kelompok ya. Kalau dinyatakan warna biru saja yang ditanyakan, berarti satu dari dua. Dengan kata lain, setengah. Sekarang kalian coba yang halaman 76 bagian atas. Kalian coba ya, sendiri. Mau lihat besok hari besok ya, kita lihat ya, apakah bisa menarik garisnya dengan benar yang sesuai dengan adanya ya. Sekarang kita berlatih pada halaman 76. Kita ingat kembali fabel persahabatan kakak tua dan Dio. Jawab ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk apa kakak tua mengunjungi kemah Dio? Kak tua terima 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 Dio terima maaf ya, tadi terputus, ibu ulangi lagi. Untuk apa kakak tua mengunjungi rumah biu? Kakak tua hendak mengajak biu mencari makan buah segar di hutan. Sekarang, mengapa biu terlihat lemas? Karena sayapnya terlupa saat makanan direbut. Terlihat lemas. Apa nasihat kakak tua kepada biu? Mengajak kak tua hendaknya mengajak teman. Kakak tua ini temannya ya. Saat mencari makan di hutan. Tuliskan sifat kakak tua yang dapat telah gani. Apa tadi? Sudah sebutkan. Apa ya? Rela membantu sahabatnya. Mungkin kalian menemukan yang lain? Boleh ya. Mungkin mama atau papa mempunyai pendapat yang lain? Boleh. Kalian tuliskan di situ. Terus kita boleh disampaikan saat zoom juga ya. Oke. Sekarang kita beralih pada nomor 2. Nah. Banyak bola seluruhnya ada berapa? Ya ada 8. Banyak bola merah ada 2. Nah. Banyak bola merah dapat dinyatakan dengan betahan. Nah. Ini sudah dibagi-bagi menurut warnanya. Merah satu bagian sendiri. Biru satu bagian sendiri. Ungu satu bagian sendiri. Jauh satu bagian sendiri. Nah. Jadi ini dinamakan satu bagian, satu bagian, satu bagian, satu bagian. Ada berapa bagian? Ya. Ada 4. Berarti kalau ini merah saja yang ditanyakan. Kalian dapat menulisnya. Bentar ya. Satu. Ini untuk merah. Per. Satu, dua, tiga, empat. Per. Empat bagian. Ya. Bisa. Oke. Kita lanjutkan yang B. Oke. Yang B. Ya. Banyak buku seluruhnya ada. Tiga. Buku bersampul hijau ada. Satu. Banyak buku bersampul hijau dapat dinyatakan dengan betahan. Satu. 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 Satu ini buku yang hijau. Dari semuanya ada tiga buku. Oke. Yang nomor tiga. Tony gemar bermain layang-layang. Tony gemar bermain bola. Mereka bermain di lapangan yang sama. Mereka tidak saling mengganggu. Tony bermain agak jauh dari Tony. Supaya bola tidak mengenai Tony. Tuliskan contoh sikap lain yang dapat dilakukan Tony dan Tony untuk menghargai kegembaran mereka masing-masing. Nah. Bu Pivin menemukan hanya beberapa gajah. Tulis ini ya. Pertama. Tulis kembali sikap yang dilakukan Tony dan Johnny. Bermain agak jauh. Supaya tidak mengenai teman. Nah. Terus yang kedua. Tidak mengecek permainan man. Nah. Yang ketiga. Mungkin salah satunya meletakkan mainan dan bermain. Bersama. Bersama. Mungkin saja anginnya sedang tidak bertiup ya. Jadi. Tony tidak bisa menaikkan layang-layangnya. Dia bisa bermain bola bersama Johnny. Atau mungkin kalau Johnny tidak punya teman. Bermain bola. Bisa bergantian bermain layang-layang dengan Tony. Ya. Oke. Itu maksudnya bermain bersama-sama ya. Mungkin kalian mendapat video lain dari mama papa. Boleh dituliskan kembali. Tulis lagi ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Nah. Sekarang kita beralih ke pembelajaran 4. Kalian buka halaman 78. Bermain dapat dilakukan di sekolah. Misalnya bermain sebelum masuk kelas atau pada jam istirahat. Nah. Kita perhatikan. Anak-anak ini sedang bermain apa ya. Oh. Yang kelompok ini bermain bergejaran ya. Benteng-bentengan ini ya. Yang ini saling bercerita atau bermain peran ini kelihatannya. Nah. Sedangkan ini bermain buka sodor. Nah. Oke. Kita amati. Ayo membaca di halaman 78 ya. Selain di rumah, Nina dan teman-teman juga bermain di sekolah. Mereka senang bermain pada jam istirahat. Ada yang bermain benteng-bentengan. Ada yang bermain bobak sodor. Dan ada juga yang bermain ular naga. Kegiatan apa yuk yang biasa kalian lakukan pada jam istirahat. Apakah kamu bermain dengan temanmu atau hanya diam saja di kelas. Yuk kita lihat tabel di bawah. Nah. Nanti besok kita diskusi kaki ya. Kita cari siapa yang suka bermain di lapangan. Siapa yang suka membaca di perpustakaan. Atau mungkin hanya makan begal saja di kelas. Nah. Boleh ya. Kita tanya besok ya. Bersama-sama. Kita bahas bersama. Sekarang kita beralih di ayo bermain peran halaman 79. Pada jam istirahat Nina membaca buku di pinggir lapangan. Mahdi yang melihatnya menyiapkan Nina. Apakah kamu pernah menyiapkan temanmu? Nah. Coba kita lihat perkataan Mahdi. Hai Nina. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang membaca buku fabel Mahdi. Wah. Enak sekali. Nah. Di bawah itu ada percakapan. Nah. Berbentuk dialog ya. Dari cerita tadi. Persahabatan Kakak Tua dan Biyu. Nah. Besok juga kita bisa praktekkan ya. Hari sejumat kita praktekkan ini. Kita baca tentang percakapan Kakak Tua dan Biyu. Ya. Kemudian baru kita tuliskan kata sapaan yang di halaman 80. Oke. Kita lanjutkan. Maaf tadi terputus lagi ya. Nah. Ini kita lanjutkan. Buulangi. Lanjutkan di halaman 80. Ayu berhitung ya. Pada jam istirahat ada enam siswa yang bermain di lapangan. Dua siswa bermain tapak gunung. Empat siswa lainnya bermain gobak sodor. Tapak pecahan yang menunjukkan banyak siswa yang bermain tapak gunung dari banyak siswa seluruhnya. Nah. Bisa kalian ingat. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Semua siswa seluruhnya adalah enam orang. Banyak anak yang bermain tapak gunung ada dua. Nah. Dari enam anak ini kita kelompokkan dua-dua. Dua, dua, dua. Misalnya Deli dan temannya ini yang ditanyakan. Yang bermain tapak gunung. Nah. Disini. Ini juga Nina dan Mati. Ini mungkin ya. Ini kurang hafal ya. Ini bisa dilihat menjadi tiga bagian. Nah. Kalau yang ini bermain tapak gunung. Berarti adalah satu bagian dari tiga bagian. Atau dengan kata lain satu dari tiga bagian. Yang dinamakan sepertiga. Nah. Sekarang kita lanjutkan gambar di bawahnya. Jika kita tidak tahu atau tidak diberitahu ada cerita seperti tadi. Kita bisa melihat gambarnya. Ya. Pecahan juga dapat ditunjukkan pada bagian yang diarsir. Nah. Kalian lihat ini. Bentuk belah ketupat. Satu diarsir. Yang bawah diarsir. Yang atas tidak diarsir. Kita lihat ukurannya sama ya. Nah. Karena dibagi dua. Dan yang ditanyakan yang diarsir ini. Berarti. Satu diantar. Dari dua bagian. Jadi bisa ditulis setengah. Satu per dua. Ini juga tanda panahnya ini. Ditanyakan yang diarsir saja. Berarti satu dari dua. Yaitu satu per dua. Ini juga sama. Begitu juga yang sepertiga dan seperempat. Ya. Kita lihat bangunannya ini dibagi berapa dulu. Yang menyatakan penyebutnya. Ya. Kita lihat yang diarsir berapa. Itu yang menyatakan pembilangnya. Nah. Can juga merupakan bagian dari kesatuan. Perhatikan gambar di samping lingkaran ini ya. Satu lingkaran dibagi menjadi empat bagian sama besar. Setiap bagiannya dinyatakan se-perempat. Satu. Oke. Untuk latihan di bawahnya. Kalian coba warnai lagi. Yang menyatakan setengah itu bagaimana. Sepertiga bagaimana. Dan satu per empat itu bagaimana. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Halaman delapan puluh dua. Berilah tanda centang. Ada gambar yang menunjukkan sikap baik pada teman yang berbeda karakteristik dengan kita. Karakteristik. Di situ ada dua gambar saja ya. Tapi di tempat pupifin ini ada tiga. Berbeda karakteristik. Nah. Karakteristik itu berarti berbeda. Yang dimaksud karakteristik ini adalah perbedaan dari sikap kita ya. Perbedaan yang ada di antara kita. Bisa perbedaan sama. Perbedaan sikap. Perbedaan perilaku. Nah. Mana yang kira-kira sikap yang baiknya. Kita lihat saja sikap yang baiknya. Gambar yang pertama. Ini ada yang ngelonong saja ya. Saat Nina belum selesai melakukan permainnya. Sudah ada yang mau bermain. Nah. Boleh enggak tidur ini? Ya. Tidak boleh ya. Berarti ini bukan sikap yang baik. Ini mengajak bermain bersama. Lihat. Mereka berbeda-beda ya. Ada yang laki. Ada yang perempuan. Ada yang rambutnya panjang. Ada yang rambutnya keriting. Ada yang rambutnya pendek. Mereka berbeda-beda tapi tetap bermain. Sikap yang baik kah? Ya. Benar. Sikap yang baik. Di tanda centang. Menyapa teman yang berbeda agama. Nah. Ini juga sikap yang baik. Nah. Sekarang kita tentukan kata sapaan pada kalimat berikut. Apakah kamu tidak ikut kelaparan kanjil dan rusak? Mana yang kalimat sapaannya? Oh. Maaf. Kata sapaan. Ya. Yang disapa adalah? Kanjil. Kalian beri garis aja. Kemudian. Mengapa sahabatku paus tidak datang ya? Hanya. Kanjil dalam hati. Apa kata sapaannya? Ya. Sahabku. Nah. Karena ini berkata dalam hati. Bukan menyapa pausnya langsung. Ya. Ibu. Kami. Ya ibu. Ya ibu. Kami tidak main jauh-jauh. Jawab. Lulu dan Lala. Keliru lagi ini namanya ya. Lulu dan Lala. Nah. Sesapaannya? Ibu. Ya. Karena lulu dan Lala berbicara dengan ibunya. Nah. Sekarang kita lanjutkan yang nomor tiga. Untuk yang nomor tiga. Tulislah pecahan sesuai bagian yang diwarnai pada gambar berikut. Oke. Ini kalian tulis sendiri. Ya. Besok hari Jumat kalian tunjukkan pipi nilai. Oke. Yang ini pecahan berapa. Ini pecahan berapa. Ini pecahan berapa. Ini pecahan berapa. Oke. Kita berlatih sendiri disini. Oke anak-anak. Pembelajaran tiga dan empat. Sampai disini dulu. Besok kita lanjutkan pembelajaran lima ya. Oke. Selamat siang. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Okey. Selamat siang. Selamat vivam. Lebar. Ja. Trecang for chat. Lemendra. Se martin. Die rewrite zamlink. almighty. Dengendra. Terima kasih.